Kitab Keluaran Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama Haruslah engkau mendirikan kemah suci Yakni kemah pertemuan itu Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum Dan kau pasanglah tabir sebagai pendudung di depan tabut itu Kau bawalah ke dalamnya meja Dan taruhlah di atasnya pakakas menurut susunannya Kau bawalah ke dalamnya kambir Dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya Kau taruhlah mesbah emas Untuk membakar ukupan di depan tabut hukum Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci Kau taruhlah mesbah korban bakaran Di depan pintu kemah suci Yakni kemah pertemuan itu Kau taruhlah bejana pembasuhan Di antara kemah pertemuan dan mesbah itu Lalu kau taruhlah air ke dalamnya Haruslah kau buat pelataran keliling Dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu Kemudian kau ambillah minyak kurapan Dan kau urapilah kemah suci Dengan segala yang ada di dalamnya Demikianlah harus engkau menguduskannya Dengan segala perabotannya Sehingga menjadi kudus Juga kau urapilah mesbah korban bakaran itu Dengan segala perkakasnya Demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu Sehingga mesbah itu melahat kurus Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu Dengan alasnya Dan demikianlah engkau harus menguduskannya Kemudian kau suruhlah harun dan anak-anaknya Datang ke pintu kemah pertemuan Dan kau basuhlah mereka dengan air Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada harun Kau urapi Dan kau kuduskanlah dia Supaya ia memegang jabatan imam bagiku Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat Dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka Urapilah mereka Seperti engkau mengurapi ayah mereka Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Dan ini terjadi Supaya berdasarkan pengurapan itu Mereka memegang jabatan imam Untuk selama-lamanya Tuhan temur Dan Musa melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Demikianlah dilakukannya Dan terjadilah dalam bulan yang pertama Tahun yang kedua Pada tanggal satu bulan itu Maka didirikanlah kemah suci Musa mendirikan kemah suci itu Dipasangnyalah alas-alasnya Ditaruhnya papan-papannya Dipasangnya kayu-kayu lintangnya Dan didirikannya tiang-tiangnya Dikembangkanyalah atap kemah Yang menudungi kemah suci Dan diletakkannyalah tudung kemah diatasnya Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Diambilnyalah loh hukum Allah Dan ditaruhnya ke dalam tabut Dikenakkannyalah kayu pengusung pada tabut itu Dan diletakkannyalah tutup pendamaian diatas tabut itu Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci Digantungkannyalah tabir penudung Dan dipasangnya sebagai penudung Di depan tabut hukum Allah Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan Pada sisi kemah suci sebelah utara Di depan tabir itu Diletakkannyalah diatasnya roti sajian Menurut susunannya Di hadapan Tuhan Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan Berhadapan dengan meja itu Pada sisi kemah suci sebelah selatan Dipasangnyalah lampu-lampu diatasnya dihadapan Tuhan Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan Di depan tabir itu Dibakarnyalah diatasnya ukupan dari wangi-wangian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci Mezbah korban bakaran Ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci Yakni kemah pertemuan itu Dan dipersembahkannyalah diatasnya korban bakaran dan korban sajian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Ditempatkannyalah bejana pembasuhan Di antara kemah pertemuan dan mezbah itu Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan Musa dan Harun serta anak-anaknya Membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan Dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu Maka mereka membasuh kaki dan tangan Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Didirikannyalah tiang-tiang pelataran Sekeliling kemah suci dan mezbah itu Dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan Sebab awan itu hingga di atas kemah itu Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci Apabila awan itu naik dari atas kemah suci Berangkatlah orang Israel Dari setiap tempat mereka berkemah Tetapi jika awan itu tidak naik Maka mereka pun tidak berangkat Sampai hari awan itu menaik Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci Pada siang hari Dan pada malam hari ada api di dalamnya Di depan mata seluruh umat Israel Pada setiap tempat mereka berkemah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!